Ini lagi marak nih, bulan mau mendekatin lebaran, orang pada nukerin uangnya Uang 100 ribu ditukar dengan pecahan 2 ribu, 5 ribu, dan lain sebagainya Apa sih hukumnya? Itu banyak yang bertanya Nah, ini kita bahas sedikit Apa sih hukum mendukar uang dengan kuantitas yang sama Dan ketika dikembalikan, ternyata dikembalikan nggak dengan jumlah yang sama Sedangkan transaksi yang terjadi hari ini di masyarakat kebanyakan Contoh, ketika ingin menukar uang 1 juta Dia hanya mendapatkan uang baru, uang 1 juta yang dia berikan Hanya dia mendapatkan uang baru sejumlah 950 ribu misalkan 50 ribunya sebagai uang jasa yang harus dipotong dari hasil penukaran uang Itu masuk hukum apa? Boleh atau tidak? Itu masuk dalam hukum riba, dan itu haram atau nggak haram? Riba itu sesuatu yang haram, diharamkan oleh Allah Kenapa jadi riba? Karena terdapat di situ ada manfaat yang diambil dari pertukaran uang Sedangkan, hukum pertukaran uang itu wajib memenuhi 3 syarat Sawaan bisawain, jumlahnya harus sama Mislan bi mislin, jenisnya harus sama Terus yang ketiga, harus ya dan biadin Harus kontan, nggak boleh ngutang Jadi, teman-teman sekalian yang hari ini ingin menukar uang Di tempat-tempat tertentu atau di jalanan yang anda ketemukan Ada orang yang mengasihkan jasa untuk pertukaran uang Dan ketika dia memotong dari uang jumlah yang anda berikan Itu masuk dalam kategori riba Jangan rusak Ramadanmu Jangan rusak puasamu Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkahi oleh Allah Sehingga puasamu dan ibadahmu di bulan Ramadan Na'udzubillah tidak diterima oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton!